Pak Arief Coba Pak Arief Pak Arief tadi Saya ingin tahu Pak Arief tadi menjelaskan pada majelis Terkait masalah Bapak merusak Laptop Itu laptopnya siapa? Baikuni Itu diserahkan dari Pak Baikuni Terus merusaknya pakai tangan Gimana Pak? Di banting atau di Coba barang buktinya Yang laptop Tolong Coba Coba diperagakan secara merusaknya Saya ingin tahu Mohon izin disampaikan ke majelis Apa seperti ini? Oh Ini kan bukan yang keras Bukan yang keras ya? Yang membek ya? Oke Iya Lepas Kenapa Kok sampai dirusak? Ini barang loh Mahal Siap Ini sudah kosong Kenapa dirusak? Kalau sudah kosong Saya kan dapat perintah Untuk musnahkan Jadi kalau saya ditanya sama Pak Verdi Saya sudah bilang Saya sudah melaksanakan perintahnya Oh gitu Itulah yang memberatkan kalian Ya Makanya Ya Ini yang menurut saya Dengan dirusaknya Padahal itu kan sudah kosong Dibiarin aja kan Tidak masalah Sebetulnya Kan sudah kosong Kata Baikuni tadi sudah kosong ya Pak Baikuni ya? Kan datanya yang penting Pak Bukan itu Ya makanya Tapi ngapain dirusak Paling enggak di tracing lagi kan masih ada itu Kalau sudah di format kayaknya enggak ada Format enggak ada ya? Lebih jago sampein daripada saya Katanya ahlinya juga Iya Oke Coba Pak Arief Tolong diingat-ingat Ya Pada waktu saudara diperiksa Tadi sudah saya tanyakan Bahwa ini semua sudah ada Ada perubahan-perubahan Pada waktu itu Setelah Di bidang saudara itu Melakukan intergrasi Atau dengan cara BA Berita acara intergrasi Penyidik Polres Jakarta Selatan Pernah meminta enggak pada saudara? Jadi pada pukul Kurang lebih jam setengah satu Pada saat Tanggal Haris Sabtu Tanggal 9 Ya Tanggal 9 Juli Kurang lebih jam setengah satu Saya melihat ada Penyidik Di ruangan Bimpam Kemudian mereka Seperti kebingungan Keluar dari ruangan Bimpam Di lobby Paminal Terus saya tanya Ada apa? Kami Kami izin dan kurang laptop Kurang laptop Kurang laptop Siap Karena kami datang disini Mau periksa tiga orang Hanya membawa dua laptop Oh gitu ya Siap Terus? Terus dia Minta Pinjemkan laptop Saya akhirnya Mencarikan laptop Saya titipkan ke Pak Yanwar Kalau saya gak salah Ya Kemudian Pak Yanwar yang ngasihkan ke penyidik tersebut Diberikan BAI nya Laptopnya diberikan Laptopnya diberikan Habis itu penyidik Jakarta Selatan minta apa lagi? Penyidik Jakarta Selatan Alasannya karena terburu-buru Diminta untuk berangkat ke TKP Ya Meminta ke saya Kalau diperbolehkan Bila diizinkan Akan mau Lihat isinya Supaya bisa mempercepat pemeriksaan Nah Itu kewenangan saudara memberikan Atau ada kewenangan Bidang lain? Saya lapor ke Pak Agus Teritakan Kemudian Oleh Pak Agus Ya sudah kalau mereka mau baca Ya silahkan saja Mau baca? Siap Oh gitu ya Siap Setelah itu Saudara Kasih Atau Sepertauan dari Pak Agus Diizinkan oleh Pak Agus Lalu ada itu Yanwar yang Mengkopikan ke masing-masing penyidik Mengopikan Masing-masing penyidik Jadi itu sudah ada pertanyaan Ada jawaban BAI kami BAI Masalahnya kan BAI kan bertanya juga kan Kan beda semuanya Format Bedanya semua Semuanya beda Oke Saudara Juga di dalam Poin 11 Di dalam pemeriksaan itu Juga ikut Ini Sekitar pukul 1915 Saya melaksanakan Solat isa Di masjid depan Komplek Polri Selanjutnya Sehingga saya Sekitar pukul 20 DIT WI Pelaksanaan Olah TKP Saudara hadir Di olah TKP Yang didulian 3 Saya Awal mulanya Tidak masuk ke dalam Ya Kemudian Ada perintah Dari Pak Henra Menanyakan Apa kegiatan Di dalam Kebetulan Di tim sus Awal Saat diumumkan oleh Pak Kapolri atau Wakapolri Disampaikan bahwasannya Karopaminal Ikut sebagai bagian Dari tim sus Makanya Pak Tanggal berapa Tanggal 12 12 Olah TKP Di Dure 3 Saudara ikut ya Ikut Perintah Pak Deni Nasution Waktu itu Sama Pak Henra Sesro Sama Pak Beni Waktu itu ikut Gitu ya Siap Sama Pak Sama Pak Sama Pak Sama Pak Sama Pak